Untuk meminimalisasi peredaran narkoba di tempat-tempat hiburan malam, terutama dalam suasana Natal dan menyambut Tahun Baru. Badan Narkotika Nasional Kota Palangkaraya bekerjasama dengan aparat Polresta Palangkaraya, melakukan razia dan melaksanakan pemeriksaan urin terhadap para pengunjung tempat hiburan malam yang ada. Satu persatu para pengunjung tempat hiburan malam diperiksa identitas tanda pengenalnya dan barang-barang bawaan mereka diperiksa. Setelah itu, petugas juga memeriksa urin mereka dan hasilnya, petugas mendapati dua orang pengunjung yang urinnya positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu. Untuk pengembangan, petugas mengamankan keduanya guna mengetahui dari mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut mereka dapatkan. Dengan saksaran mungkin narkoba, miras, dan sebagainya. Ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir dari daerah telah narkoba yang dampaknya sangat mudah. Tadi tes urin apa ada hasil apa ada yang diwakil? Ada beberapa pengunjung yang kita lakukan tes urin, dan diantaranya mungkin ada dua orang yang berindikasi. Karena di dalam hasil tes urin itu disinyalir positif. Sementara itu, menurut Kepala BNN Kota Palangkaraya, Ajun Komisaris Besar Polisi Miga Nugraha, untuk dua orang yang urinnya positif narkoba tersebut akan dilakukan pendataan. Selanjutnya akan mendapatkan proses rehabilitasi. Dari BNN Kota Palangkaraya, sinergis dengan foresta Palangkaraya dalam menisah narkoba. Jadi di akhir tahun kita inspirasi untuk penyalahgunaan narkoba di tempat-tempat tiduran. Tapi memang ada beberapa titik yang kita cek tepat. Dari 50 tes urin yang kita ambil ini ada dua yang indikasi menggunakan metafetamin. Tidak ada beberapa bukti, tapi dia positif. Akan dimintai keterangan, diinterrogasi, mungkin dia asal-usulnya dari mana, apa segala ini. Dan selanjutnya nanti, kalau dia tidak, ini nanti juga akan direhabilitasi dengan rawat jalan. Operasi ini akan terus dilakukan apalagi mendekati pergantian tahun. Biasanya peredaran narkoba akan semakin meningkat, sehingga kewaspadaan petugas di lapangan semakin ditingkatkan. Sahrul Mubarak dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.